Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan Fisrofi, kita akan belajar masih di kelas 5, tema 9 ya teman-teman Kita akan belajar mengenai macam-macam zat tunggal, masih ingat? Zat tunggal itu hanya satu zat, dia tidak bisa diurekan lagi Tapi teman-teman, misalnya ada dua Tunggal, yang pertama adalah unsur, yang kedua adalah senyawa, kita akan bahas masing-masing, oke? Mulai dari unsur, apa itu unsur? Dan yang tidak dapat diurekan menjadi zat lain yang lebih sederhana, teman-teman Contohnya, emas, besi, pera, ini adalah kategori unsur yang program Kemudian ada yang kedua adalah unsur yang program Yaitu ada oksigen, nitrogen, karbon, dan hidrogen Itu adalah unsur, satu saja tapi dia tidak bisa dipisahkan lagi Kemudian zat tunggal yang kedua adalah senyawa Apa itu senyawa? Senyawa adalah yat yang terbentuk dari berbagai unsur Jadi berbagai unsur, ada lebih dari satu unsur Dua unsur ya, yang dapat diurekan lagi dengan carakan teman-teman Diurekan lagi dengan proses terbentuk Jadi tidak bisa, karena air garam itu tidak bisa langsung Tiba-tiba, oh ada air, kita pisahkan ini yang mana, yang mana Garam dan gula itu digatakan senyawa Karena ada dua unsur yang terbentuk di sini Dan kita bisa memisahkan akan tetapi dengan proses tertentu Cukup kalian tahu unsur itu apa, senyawa itu apa Ini adalah keluarga dari zat tunggal Ada pertanyaan teman-teman? Oke, bisa like atau komen di bawah ini Thank you very much, see you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye